KPU Kota Samarinda Terdapat perubahan usulan kenaikan honorarium dari KPU Republik Indonesia yang menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan tanggal 7 Oktober 2019 perihal usulan standar biaya honorarium badan ADHOC pemilihan 2020. KPU Samarinda akan meminta kekurangan dana ke pemerintah kota untuk segera dialokasikan. Sementara ini dana yang sudah disahkan pemerintah kota Samarinda untuk perhelatan pemilu kada 2020 mendatang sebesar 56 miliar rupiah. Sementara kekurangannya diperkirakan sekitar 6,9 miliar rupiah lagi untuk memenuhi kebutuhan dana pegawai honor RPPK. Honor ad hoc itu kan ada kenaikan dari ketua yang awalnya 1,9 ya, jadi 2,2 juta 200 dikali dengan dari PPK, PPS, MPK, PPS itu ada kenaikan, jadi kurangnya itu total 6,9 M. Dari anggaran yang sudah diketok berapa? 56. 56 kurang 6? 6,9 M. Terkait kenaikan biaya honor, hingga kini KPU Samarinda belum mendapatkan kepastian tentang usulan kenaikan alokasi dana tersebut dari pemerintah kota Samarinda. Pihak KPU nantinya akan menemui wali kota dan DPRD untuk membahas terkait kenaikan honor ADHOC tersebut.